Kalian pasti pernah melihat iklan jasa hapus akun media sosial seperti ini kan? Banyak orang yang ingin menghapus akun, foto, atau video AIP mereka di akun yang sudah tidak bisa diakses karena lupa email dan kata sandi atau di akun orang lain yang dengan sengaja menyebarkan foto atau video tanpa izin. Penyedia jasa ini mengaku banyak menerima klien perempuan yang foto atau video sure-nya diunggah oleh mantan kekasih atau pihak yang tak dikenal ke internet. Bahkan ada juga klien yang tersandung pencemaran nama baik. Yang paling sering dapat orderan itu misalnya si customer A, anggaplah cewek, wanita. Dia tiba-tiba nge-chat mbak, tolong dong hapus akun. Soalnya mantan pacar saya menyebarkan foto kukil saya misalnya gitu. Nah pencemaran nama baik itu kadangnya saya terima mbak karena memang dia menyertakan bukti. Menyertakan bukti bahwa memang akun ini telah menyumarkan nama baik gitu. Metode dan persyaratan yang cukup mudah membuat penyedia jasa ini penting dan banyak dicari orang. Itu syaratnya link akun, terus screenshot akunnya dan KTP pemilik akun yang bersambutan. Karena waktu saat saya menghapus akunnya itu kan saya mengisi data gitu kan kepada pihak Instagramnya. Nah itu harus mengupload mbak. Jadi itu persyaratan dari pihak Instagramnya langsung. Bukan dari sayanya gitu. Jadi kita nggak ada masuk ke dalam akunnya terus ngehapus gitu. Karena kan kita nggak tahu password di customernya itu. Karena kita bukan hacker mbak ini. Kalau hacker itu kan masuk ke dalam akun. Kalau kita bukan hacker cuma ngehapus dari luar akun aja. Hmm kira-kira berapa ya harga yang ditawarkan untuk sekali hapus akun? Kalau yang regular dari kisarannya Rp45.000 sampai Rp100.000. Kalau yang pakai KTP. Kalau yang nggak pakai KTP itu paling murah Rp130.000. Paling mahalnya tadi Rp250.000. Proses penghapusan yang dilakukan para penyedia jasa hapus akun ini bisa dibilang berhubungan dengan Right to Be Forgotten yang mendukung penghapusan data pribadi. Right to Be Forgotten pertama kali ditetapkan pada Mei 2014 di Uni Eropa. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data di sana yang memberikan hak pada individu untuk meminta mesin pencari seperti Google menghapus konten terkait individu tersebut. Hak ini tercantum dalam resital 65 dan 66 serta dalam pasal 17 GDPR. Aturan ini hanya dapat memproses permintaan penghapusan data pribadi individu, tidak berlaku untuk instansi maupun organisasi. Prosedurnya cukup mengisi formulir dengan memasukkan identitas pribadi serta alamat URL, query pencarian, dan penjelasan singkat tentang alasan penghapusan. Sebagai catatan, ada beberapa pertimbangan dari perusahaan dalam menghapus data. Jadi, pastikan alasan yang diajukan jelas dan lampiran data pendukungnya tepat, agar permohonan bisa diproses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!